Nah, ini dia pasien kita. Pasien telah menerima semua pengobatan antibiotik yang ada, tapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ini berarti mungkin memang dia tidak sakit atau kita menemukan jenis mikroba yang baru. Hmm, atau mungkin ini hanya masalah adanya penolakan tubuh terhadap antibiotik. Coba saya jelaskan. Ketika tubuh terinfeksi oleh bakteria, tubuh melakukan berbagai cara untuk mempertahankan diri, yaitu dengan meningkatkan suhu tubuh atau terutama dengan cara memanfaatkan sistem kekebalan tubuh. Begitu suatu benda asing memasuki organisme tubuh, maka tubuh akan langsung mendeteksinya dan segera bereaksi terhadapnya. Sel-sel putih langsung berdatangan untuk mengidentifikasi penyebabnya dan segera menyingkirkannya. Tapi kadang-kadang, upaya mempertahankan diri ini tidak mampu menghadapi begitu banyak bakteri yang masuk. Akibatnya, tubuh pun menjadi sakit. Untungnya, sejak kita menemukan antibiotik, kita bisa membantu pasien untuk melindungi dirinya. Antibiotik ini selain dapat menghancurkan hampir segala macam bakteri, dapat juga menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat untuk mereka. Antibiotik kemudian menjadi pilihan solusi yang tepat. Untuk masalah yang sekecil apapun, antibiotiklah jawabannya. Begitu efektifnya antibiotik untuk menanggulangi infeksi, membuat pemakaian antibiotik meningkat, dan banyak digunakan untuk mengobati binatang peternakan semacam babi dan ayam ternak. Tapi tidak lama kemudian, penyakit yang sudah disembuhkan kembali muncul. Dan pengobatan antibiotik mendadak tidak lagi berfungsi. Kenapa bisa begitu? Nah, itu karena sebelum sel-sel bakteri itu membelah diri, mereka menduplikasikan materi genetik mereka. Materi genetik itu terdiri dari DNA. Bagian dari molekul panjang ini dapat memberikan informasi yang jitu akan kegiatan dan perkembangan dari bakteri tersebut. Bagian inilah yang kita sebut gen. Setiap gen ini terbentuk dari empat bagian elemen yang disebut nukleotida, yang mana dua dari bagian itu selalu berpasangan karena mereka saling melengkapi. Pada saat DNA itu menggandakan dirinya secara cepat, kesalahan sering terjadi. Kesalahan inilah yang disebut mutasi. Biasanya, terjadinya mutasi ini tidak berakibat apa-apa, tapi kadangkala mereka juga bisa berbahaya bagi bakteri tersebut. Akan tetapi, dengan tingginya jumlah mutasi yang terjadi, seringkali kesalahan ini mengakibatkan terjadinya penolakan terhadap antibiotik. Ketika melakukan kontak dengan antibiotik, hanya bakteri inilah yang bisa bertahan hidup. Malahan antibiotik ini memilih untuk bergabung dengan bakteri ini. Dan karena tidak ada lagi saingan untuk mendapatkan makanan, proses bakteria tersebut semakin cepat berkembang biak. Ini sama seperti terjadinya seleksi alam. Di mana individu yang paling uniklah yang akan berkembang biak lebih banyak daripada yang lainnya, dan akan mampu terus berevolusi. Malahan dengan antibiotik, mereka mampu berkembang biak sama seperti yang dilakukan alam 4 miliar tahun yang lalu, ketika pertama kalinya spesies berevolusi. Ah, kalau begitu, apakah menurut Anda pasien kita ini menderita penyakit darwinitis yang akut? Hmm, sepertinya sih begitu. Nah, itu juga yang saya pikirkan. Tuan-tuan, kasus ini memang sangat menarik. Sekarang, mari kita bahas yang lainnya lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.